Ini seperti yang saya ngasih tentang umat Islam dan masyarakat Solo. Puluhan orang relawan Jokowi yang mengatas namakan forum masyarakat cinta Surakarta ini menyatakan sikap penolakan terhadap rencana aksi jalan sehat umat Islam dan masyarakat Solo yang digagas oleh Dewan Syariah Kota Surakarta, DSKS, dan elemen umat Islam dalam memperingati Hari Olahraga Nasional yang digelar pada Minggu 9 September mendatang. Pernyataan sikap yang juga dihadiri Hartanti, salah satu anggota DPRD dari PDI Perjuangan Solo tersebut juga disertai pembacaan petisi penolakan yang menyatakan keberatan diadakannya acara jalan sehat memperingati Hari Olahraga Nasional tersebut. Koordinator relawan Jokowi, Tego Windarti menjelaskan dengan adanya penolakan ini, pihaknya meminta Polresta Solo agar tidak memberikan izin rencana kegiatan tersebut karena disinyalir memuat kepentingan politis tertentu. Saya rasa, saya sebagai masyarakat Solo, pengguna kebenaran saya juga seorang pedagang saya merasa aman-aman saja. Kenyataannya sampai hari ini tidak ada masyarakat Solo yang kelaparan semua bisa berjalan. Kenyatanya banyak masyarakat yang membeli produk baru misalnya untuk sepeda, kenyataannya pedang motornya pada baru-baru mobil semakin bertambah, bisa itu nanti dibilang untuk semua tidak kejangkau, tidak mungkin, karena kenyataannya kita masih aman-aman saja. Dan saya sangat mendukung pemerintahan yang mana demi kebaikan untuk masyarakat Solo itu sendiri. Di akhir kegiatan masing-masing perwakilan dari kelompok, relawan membubuhkan tanda tangan di sebuah spanduk sebagai bentuk penolakan terhadap aksi jalan sehat umat Islam dan masyarakat kota Solo. Rencananya, spanduk yang telah dibubuhi tanda tangan itu akan dikirimkan ke Mapol Restasolo sebagai bukti penolakan dari masyarakat terhadap aksi yang dinilai rawan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.